Terima kasih sudah menonton! Dari Solo semuanya Penonton-penonton Bella Selamat datang Bella sekali lagi Dalam banget di obrol ini Di layar kaca saudara-saudara sekalian Tidak ada wajah wanita ya Jadi cowok-cowok ini yang sangat membosankan Oke Bella apa kabar? Baik Jadi hari ini kita akan membahas satu topik Sebenernya menurut gue ini Sangat umum dirasakan oleh semua orang Tapi gue pengen pertanyaan dulu nih Hal apa yang Lu pengen banget Dalam hidup ini Satu Bagian orang tua Kalau ada suatu hal yang pengen lu dapetin gak? Ada Satu aja Ya mobil Bisa punya penghasilan yang Gede, bisa punya rumah Sekarang kan udah gede Belum lah, biasa lah Biasa tuh gue deh Kalau gue sama sih ya kayak Bella Tadi bagian orang tua Tapi kalau yang mau ini Yang gue dapetin Kayaknya kerjaan yang enak gitu kali ya Kerjaan yang enak Enggang-enggang kaki doang Beti gaji gede Betul Merem aja di gaji Kalau gue Ya gue pengen Financial Stability Nice Sebenernya sama kan bahasanya lebih keren aja Iya Lebih sesuai dengan urusan gue dulu Iya kan Nah temen-temen, bayangin ya bayangin Misalnya Lu pada dapetin ya Apa yang lu mau dapetin Tadi Pengen banget dapetin Terus at the end lu Kehilangan itu semua dalam stage Sedih lah Sedih lah Terus bingung kayak Aaaa Gitu Iya kan Lu makin koncak Kayak Iya lu kayak Kok harus gimana? Gitu loh Jadi bingung mau Jalan nya ke depan gimana Iya contoh deh Maksudnya kayak dalam hubungan aja Contohnya misalnya kayak kehilangan orang Pasti kan kayak Kayak Kadang tuh sadar gak sadar gitu Kayak masih suka belum menerima kenyataan Kayak Ah dia kemana Oh gitu Iya kan Gitu 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 Apalagi ini ya Ini sesuatu yang lu perjuangkan mati-matian gitu Gitu Ya bisa sampe frustrasi sih mungkin ya menurut gua Tiba-tiba pasti lu kayak Berhadapan dengan situ situasi yang langsung kayak Gitu loh Gitu loh Jadi pasti kayak Gak tau sih mungkin secara psikologi pun kita gak siap juga kan Kalau terlalu Terlalu cepet perubahan nih Kayak dalam sekejap kan hilang Ya kita udah korbanin segalanya gitu Kita udah korbanin waktu Kita udah korbanin mungkin pertemanan juga Buat dapetin itu kan Kita korbanin duit kita juga Gila itu kalau misalnya Kalau hilang sekejap itu sih Aduh Udah Bengong udah gitu Maksud kan kayak kemaren kayak Biasanya kan ada aku Terus juga gak ada aku Oh iya Kita keliatan sangat sedih sih Iya Gitu Oh iya bener bener Ini termasuk sama satu Bener Bener Kan banyak kehilangan Kehilangan Teman shooting Teman shooting Memang kita agak kelabakan sih mencari orang lain Betul Sebenernya teman-teman kalau kita ngomongin kialan tuh Itu ada seninya loh Maksudnya Ada artnya There's a beauty there gitu Maksudnya ketika itu seni kan Biasanya selalu Seni mau sekotor apapun Seni Seni gitu loh Dia tetap indah Dipandang seni gitu Iya dipandang seni dan ada indahnya Misalnya contoh Ya hal yang sebenernya gak masuk di otak gue adalah Ketika ada pisang di flaster ke tembok aja jadi seni Betul Jadi sebuah seni yang orang melihat itu Memandang itu sebagai suatu hal yang indah Itu suatu hal yang kayak gue beli deh Berapa Berapa juta Berapa juta Untuk Untuk pajang itu di rumah dia Ya Menurut gue Kayak Pisang lo tempel di itu Gue juga bisa lakuin gitu loh Dan setelah gitu berharganya Dan Dan Itu yang gue gak rasa Kehilangan juga ada artnya Iya Dan menurut aku Berarti kalau seni itu kan Bagaimana cara orang memandang Iya Makanya dia bisa akhirnya Menghargai karya itu Sebagai suatu seni gitu kan Art of losingnya tersebut ya Barang lagi itu Gimana cara kita memandang Si losing itu Itu sebagai art Iya iya Pertanyaan gue sama gitu ya Oh iya Jadi gimana cara kita memandang Sebuah losing itu Ya menjadi sebuah seni Karena susah ya Maksudnya Ya tadi seperti yang kita udah bahas gitu ya Kehilangan itu gak gampang Dan Setiap orang punya definisi Punya level Kesediaannya masing-masing Terhadap kehilangan itu Dan sekarang gimana caranya nih Gimana caranya gue Teman-teman Menyadari gitu ya At least menyadari lah Bahwa losing ini sebenernya Gak sekedar lu kehilangan doang loh Sebenernya ada Ya art dibalik gitu Aku pengen tau gimana caranya Kalian masing-masing Dalam menghadapi kesilangan Maksudnya Cara kalian Proses kalian sendiri kan Pernah beda-beda kan Singkat aja gitu Kalau aku Tipenya Kalau aku tuh harus Misalnya nih Kayak ada sesuatu Aku tuh pasti bakal langsung sedih Kayak aku bakal Luapin emosi aku saat itu Sampai Bener-bener keluarin aja semuanya Nanti kalau Sampai udah lega Nangis sampai kayak Udah capek Udah hilang sendiri Gitu Jadi emang harus dikeluarin dulu Semuanya Bukan yang tipe dipendam aku ya Gitu Kalau aku yang harus keluarin semuanya Baru dari situ Ketika aku udah Luapin semuanya Baru ketika aku sadar gitu Kayak Oh ternyata Ada baiknya kok Gitu Dari sesuatu itu tuh Oh aku bisa melihat Hal-hal yang positif gitu loh Maksudnya kayak akhirnya Ya namanya Buat move on gitu ya Baik dari apapun Namanya kayak Kalau kehilangan kita harus move on ya Pasti cari sisi positif dari itu Gitu Jadi aku baru mencari hal itu Dan akhirnya kayak Oh ya ternyata Gue bisa cari hal-hal positif Ternyata dari kehilangan itu Ternyata Misalnya kehilangan satu Gue bisa dapet tiga Kebaikan lain Dari kehilangan itu Jadi Ya dari situ Baru bisa move on Gitu Ya kalau misalnya gue losing sesuatu Ya mungkin Ada waktu mungkin gue akan ngerasa sedih gitu Cuman ya Ya kalau gue ya Mungkin gak akan gak gitu lama Cuman Biasanya kalau misalnya setelah sedih itu Ya baru gue mulai ada Kepikiran gitu Ini Hal ini bisa terjadi Bisa losing itu kenapa Tisu, 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 tisu Maksudnya pasti ada sebab dan akibat kan Maksudnya bisa losing gitu Cuman kalau boleh tahu Waktu itu lumayan cepet Karena apa ya Kena ada kalian Waaaaa Waaaaa Kaliannya siapa ya Kaliannya siapa ya Kaliannya siapa Nah Belakang ini ya gue percaya gitu Maksudnya setiap kejadian yang Mungkin gue hadepin Pasti selalu ada Part yang Gue bisa tarik gitu Hal baiknya gitu Jadi ya gue tahu setiap kejadian Pasti ada pembelajarannya Kalau gue kebalikan dari Bella Gue lebih banyak Justru berdiam Jadi Ya mungkin itu salah satu Cara gue untuk Apa ya Mendel terus lama-lama lu pak Atau gimana? Iya betul Menenangkan diri gue Jadi seakan-akan tuh Kalau gue Ya udah lah gue berdiam diri gitu ya Gue tenangin diri gue Seakan-akan tuh kayak Ya makin turun aja gitu loh Kesedihan gue Betul Itu cara gue sih Kalau cara gue adalah Ya gue berusaha mencari positifnya Karena gue tidak Tipe yang mendem atau yang Gue tipikal yang cukup Mendem sih Cukup benar mendem sih Bahasa gimana ya? Mendem tuh gimana ya? Ya simpenin terus gitu Jadi kadang kalau misalnya Kalau kesedihan itu muncul langsung Nginget pikirin yang lain Nah kalau aku Itu beda pasti Kayak kalau lagi Lagi melop Wuh gue paksain Gue paksain tuh Gue ingetin Terus sampai gue nangis Sampai bener-bener Sampai puas Sampai muak Udah baru hilang sendiri gitu Sampai kayak Udah udah biasa aja gitu Tapi itu biasanya malem kan? Gak juga Aku bener-bener bisa nih Kayak dulu Maksudnya kayak Dalam hal apapun gitu Kalau lagi rame-rame Aku bisa ngerasa sedih gitu loh Terus bisa kayak Bisa-bisa kayak Murung abis itu Ya mungkin Ya mungkin kalau kayak gini Gak nangis tiba-tiba Gak Tiba-tiba misalnya nih Abis ngobrol Aku udah maksudnya ngerasa sedih Tapi nanti kayak ke mobil sendiri Aku nangis gitu Oh I see Ya karena memang paling enak nangis sebenernya Cuman Mungkin Kenapa healing Healing gue itu lebih susah Karena gue gak bisa nangis Ya kadang susah juga sih sebenernya Iya Karena gue susah nangis gitu Jadi kayak Air mata gue kering aja gitu Tinggal banget gitu ya Kadang-kadang gue ngerasa Ya orang-orang harus bersyukur aja sih Bisa nangis Karena susah loh Berat banget jadinya Sesek aja gitu disini Tapi gak bisa nangis gitu loh Kayak lu Bener Ya sakit banget gitu Gak tau cara ngeluarinnya Cara loapinnya gimana gak tau Dan ya menurut aku ya Semua cara beda-beda masing-masing sih Maksudnya kayak Dan gimana Kayak istilahnya Cara kita bertahan hidup aja sih Kan semua orang punya cara survivalnya masing-masing Jadi menurut aku kayak You know what's best for you Jadi kayak maksudnya Ya lakukan yang Menurut lu Paling Bisa membantu lu aja gitu kan Jadi kayak gak perlu yang kayak Oh cara dia kayak gini Gue gitu kali ya Siap orang punya cara masing-masing Buat sembuh dari kehilangan dia sih Dan durasi pun Iya durasi nya beda-beda Oh dia bisa cepet Kenapa gue lama banget ya Kayak Harusnya gue mesti cepet Ya gak juga sih Kayak ya Ya gak apa-apa juga sih Gue ngerasa kayak Lu boleh nikmatin kok Iya bener Menikmati proses grieving Itu main seninya sih Iya Justru itu proses lu menerima Betul Ya mungkin beberapa orang Kayak bisa yang kayak Menerima yang kayak Oke sekejap Satu malam nangis beres gitu Iya Tapi kan ada orang yang butuh proses Bener-bener yang kayak Bertahun-tahun Iya slow pace gitu loh Bener-bener Kayaknya ya Tapi kan ini kita ngomongin soal Ya The art of losing nya kan Maksudnya ya kita bisa mencari Sisi baiknya gitu Cuma maksudnya kan Kayak si Bel ngomong tuh Kita juga maksudnya Ada sudut pandangnya Karena ada orang-orang juga yang bisa nganggep Maksudnya kehilangan itu kan Yang bisa bikin mereka frustrasi tuh Menurut gue Maksudnya orang kehilangan itu normal banget Buat sedih Buat frustrating Buat denial Buat denial Tapi kan setiap permasalahan Selalu ada step by step nya Iya Nah ini mungkin dia masih lagi Di masa denial aja Hmm Karena gue yakin Waktu lu lagi sedih tuh Misalnya ngikut lu kehilangan pasangan lu Hmm Kalo lagi sedih lu pasti nangis-nangis Kerasa dia yang terbaik gitu loh Buat diri lu Betul Karena menurut lu Hmm Karena itu menurut lu Kadang-kadang lu tau juga Even tau dia gak terlalu baik buat lu pun Lu akan merasa dia baik buat lu Betul Bener Walaupun lu sebenernya kayak lu tau Dia udah paling bejat Iya Hahaha Lu tau semua borok-boroknya Lu tau semua kebejatannya pun Lu bisa di satu tahap Dimana lu ngerasa tetep Hmm Ya dia yang terbaik buat lu Hmm Begitu pula dalam Dalam persahabatan pun Lu bilang sama sahabat lu Lu sedih dan segala macem Lu tau dia memberikan Efek dampak yang gak baik buat lu Dan merasa dia sahabat yang baik Betul Karena ya menurut gue Ada satu sisi bahwa Bukan masalah baik gak baik Tapi masalah lu terbiasa dan tidak terbiasa Jadi ketika lu tidak terbiasa Lu pasti ngerasa kurang Gitu Lu ngerasa sedih gitu ya Lu ngerasa kayak Lu kemana ya Kok dia udah gak nyari gue lagi Atau gue udah gak penting Yang disitu ada Ada masalah terbiasa dan tidak terbiasa Dan ada masalah self worth juga Gitu Dan ketika lu sudah dibuang gitu aja Lu ngeliat dia happy-happy aja Misalnya nih Bela cuma nangis sekali So, abis itu besokannya Dia udah gak kenapa-napa Gue yakin cowok yang putus sama dia itu Menderita banget Gitu Itu menderita banget gara-gara Ngerasa self worth nya udah gak ada Kayak Gila Gue udah segitu tidak dihargainya nih Gue aja masih sedih Iya gue masih sedih Apaan nih Dan ternyata emang Emang maksudnya Bela memang gak fit aja Sama orang ini Dan ya orangnya terus melihat bahwa Bahwa dibalik dia Putus sama Bela Ya pasti ada pun dia Mau nanti sampai tadinya Iya lanjutin Oh boleh Akhirnya bukan gue Misalnya contohnya Gitu Ada hal baik Dan Bela pun mengalami hal yang baik Sebenernya kadang-kadang ya Bukan karena dia memberikan bad fight sih Bukan bad fight Enggak Enggak juga sih Jadi pembelajaran aja sih sebenernya Siapa tau Setelah dari aku Maksudnya Ya dia bisa jadi orang yang lebih baik Itu jadi pembelajaran dia Jadi apa namanya Batu loncatan juga Tiap orang Dan aku merasa pun Setelah Apa ya Aku juga gak pernah yang kayak Ih gue nyesel banget waktu gue Aku gak pernah Karena menurut aku Apapun Semua yang udah aku laluin Kalau Tuhan izinkan masuk ke Kehidup aku itu pasti Ada aja sesuatu yang pengen Tuhan ajarin Maksudnya kayak Gak pernah Tuhan iseng-iseng kayak Nih ada refill nih Masuk ke hidup lu Gak mungkin Maksudnya kayak gak mungkin Yang cuman kayak Ini nih masuk deh Masuk deh gitu kan Kayak gak mungkin gitu loh Pasti tuh Tuhan kayak Masukin orang-orang itu Ke hidup lu tuh pasti dengan Satu rencana Istilahnya kayak Tugasnya tuh buat apa sih Itu pasti ada gitu loh Jadi kayak Ketika sudah selesai Iya bener Jadi kayak ya Ya saya terus ya Kalau emang Tuhan bilang I'm out Gitu loh kan Kayak selesai-selesai Cuman maksudnya tuh kayak Setiap apapun yang Tuhan izinkan masuk ke dalam hidup lu Dan memang ya Tuhan Ambil lagi Atau maksudnya kayak Tuhan bilang memang sudah Udah kelar nih waktunya ya Menurut aku ya itu Bagian of the journey aja sih sebenernya Jadi kayak Ya gak perlu yang Jangan tinggal dalam Waktu itu terus Karena hidup kita berjalan Gitu kan Maksudnya kayak Ketika ini deh Yang misalnya Apa namanya Contoh aku Dikasih tau juga Waktu itu kan aku sedih lah Lumayan kehilangan Maksudnya kayak Kok temen aku dari yang kecil Pertemannya sekarang udah beda Gitu loh Kayak sedih aja gitu Kayak temen lu dari kecil Lu harus menerima kayak Nyataan bahwa ya Simpli lu udah makin gede Pertemannya lu Ya Kayak itu contohnya adalah Ketika lu sama-sama berlari Tapi dia berlari ke arah yang Ke kanan lu ke kiri Udah simpli gitu aja Tapi lu sama-sama berjalan Gitu loh Awal lu jalan bareng Tapi ketika dia memilih ke kanan Dan lu memilih ke kiri Ya lu gak mungkin Belah badan dong Ya udah Ya lu juga gak mungkin Ngeikutin Jalan dia Betul Kayak simpli ya Kayak gitu sih Jadi kayak Aku merasa apapun yang Tuhan izinkan untuk masuk Aku selalu Embrace itu sih Jadi kayak Ya udah Kayak lu Ya gue cuman kayak bisa Berterima kasih atas Apa yang mereka sudah lakukan Di hidup gua Walaupun sependek dan sepanjang Apapun waktunya ya Yang Tuhan percaya Dan gue menyadari Bahwa lu gak harus Selalu memiliki kok Maksud gue Lu gak harus Selalu mendapatkan Dan keep Ya Gitu loh Kadang-kadang lu harus Lepasin Karena Karena gambarannya gini sih Ketika lu terlalu Maunya Terima terus ya Misalnya gue ambil ini Terus gue ambil ini Gue ambil ini Gue ambil meja Gue ambil kursi Semua segala macem Gue bawa lama-lama hidup lu Berat banget cuy Bener Berat banget Lu bakal berat banget Untuk sesuatu yang lu selalu Mau ambil Karena lu ngerasa Pas Tuhan bilang Disini gue ambil beberapa Jadi gue take out beberapa Kan gue gak perlu bawa meja teparik Mana-mana Ada meja lagi disana Gitu misalnya Padahal taruh mejanya Gue gak mau taruh Gue mau bawa terus Padahal disitu ada meja Udah ada kursi Iya Gue udah siapin makanan disitu Gue udah taruh semua minuman disitu Dan segala macem Lu tinggal pindah aja kesitu Dan Dan kalau lu mau tetap bersih Kalau enggak Gue mau bawa meja ini Hidup lu Capek Gue yang capek sendiri Iya Lu jadi capek sendiri Malah lu tidak bisa menerima Hal yang lebih baik Iya betul Gitu Jadi ketika lu gak mau lepasin sesuatu gitu Yang lu lihat baik sekarang Ya lu malah nanti gak bisa nerima Apa yang lebih baik Apa yang mungkin Lu pengen kasih sebenernya buat lu Gitu Dan bicara soal art of losing itu sendiri ya Tadi gue tertarik dengan Apa yang diomongin Bela Soal menjadi Pribadi yang lebih baik gitu ya Karena menurut gue Justru Art yang paling susah dari losing itu Adalah ketika Ini bukan soal lu selesai dengan diri lu sendiri Tapi ketika Itu mempengaruhi hubungan lu dengan orang lain Dan itu yang susah menurut gue Jadi ketika banyak orang yang mungkin Ya udah gitu ya Solve gitu ya Masalahnya Tapi Dia itu tidak menjadi seseorang yang lebih baik Dia jadi batu sandungan bagi orang lain gitu ya Misalnya dia jadi seseorang yang lebih buruk lah Dari yang lama Makanya mungkin ya Cara Tuhan mungkin Memang cukup keras gitu ya Mungkin bisa bikin kita kehilangan sesuatu yang Kita udah Jaga dengan Baik-baik kan Ya mungkin itu salah satu cara Tuhan Maksudnya ya Tuhan tau nih mungkin Dengan kita dapatin itu Ya bukan Bikin karakter kita jadi lebih baik Malah jadi lebih buruk Ya Itu mungkin teguran Tapi gue juga ngerasa kadang-kadang Kadang-kadang Tuhan gak mau memisahkan juga loh Kadang-kadang Tuhan Ngingetin kita berkali-kali Untuk supaya bisa dipertahanin gitu ya Di beberapa part gitu Cuma kadang-kadang kita ngerasa kayak Ini sudah nyaman gue Dengan cara ini Lebih nyaman dengan cara yang sekarang Padahal Dalam artinya Tuhan kayak Iya dah coba dah Ngomong iya Sampai berapa lama Gitu kan Ya udah dah coba gitu Ya tahanin deh Tahanin deh Tahan berapa lama sih lu gitu Sebenernya alasan gue ngomong itu tadi Kenapa? Karena Kalau misalnya tadi ya yang kita bahas itu kan Sesuatu yang Hilang dan mungkin bisa dapat lagi Gitu ya Tapi ada yang hilang Tapi Lu gak bakal bisa cari penggantinya Betul Dan itu Misalnya itu punya efek yang Sangat buruk akhirnya sama lu Nah kan kita gak bisa kayak gitu dong Betul sih Kita harus menang atas Kehilangan itu Dan jadi seseorang yang lebih baik Gitu Karena menurut gue Gak gampang ya Maksudnya gak gampang untuk Lu menang atas Kehilangan yang Gak ada penggantinya Nah itu sebenernya bagus Menurut gue ya Ketika lu Lu pernah ngalamin kehilangan Suatu hal yang gak ada gantinya Kan lu jadi ngerti Bahwa ada urgency Dalam setiap hal lu punya Sebenernya menurut gue ya Apapun yang lu kehilangan Itu gak ada gantinya Contoh Gue deket sama bela Begitu lu gak ada gantinya Bela is bela Iya Kalo gue mau cari bela di orang lain Gak akan ada yang kayak bela Bela cuma satu Jadi kalo Dalam segala hal itu Tidak ada gantinya Cuman selama ini Kita Fokusnya sama yang mana Gue temenan sama bela Sama gue temenan sama Adisa Beda Gue gak bisa menyamakan bela dengan Adisa Gitu Dalam segala hal sebenernya Apapun itu di dunia ini Adalah hal yang lu gak bisa gantikan Jadi lu harus sadar bahwa Waktu lu bersama orang-orang ini Kalo kita ngomongin orang Itu limited Dan menurut gue harus Tapi harus ini juga ya Harus aware bahwa Jangan semua lu anggap limited Mungkin nanti jadi Dia akan spend Kebanyak Kebanyak orang gitu loh Menurut lu gimana? Menurut gue sih Gue yakin sih lu padu punya Punya tarif masing-masingnya Soal orang Kalo ngomongin orang ya Dan waktu Dan kesempatan Lu tau yang mana yang harus lu spend more Priority Kadang-kadang susah juga sih Betul Susah juga Cuman ya menurut gue Gue percaya dengan namanya eliminasi Kalo lu ngerasa gak penting Mendingan lu eliminasi Lu jangan buang waktu lu disitu Gue semakin tua ya Semakin umur gue bertambah ya Gue makin ngerasa bahwa Kalo gue udah ngerasain ini gak penting Gue ngerasa gue bakal Nyesel nih Spend time disini Dulu Dulu aku itu tadi aku bilang Kayak aku belum bisa menerima Kayak ya walaupun Maksudnya kalo dulu kan Pas masih kecil kan He he doang ya Kalo sekarang tuh kayak Pembicaraan lu udah beda Value lu udah beda Contoh Misalnya dia Gapapa ngerokok Gue gak boleh ngerokok Maksudnya kayak Aku tidak suka dengan merokok Iya Dan dia fine-fine dengan merokok Sesimple value itu aja Udah gak cocok gitu kan Dan maksudnya Dulu aku belum bisa menerima Gitu loh yang kayak Duh kayak Pengen mengusahakan gitu loh Kayak pengen mengusahakan Untuk kayak Keep gitu Tapi ternyata ya Sulit gitu Itu lumayan Proses juga gitu ya Kayak menerima bahwa kayak Ya sudah pertemanan sudah beda gitu Kita sudah dewasa Dan maksudnya value nya Yang dijalannya udah beda-beda Jadi kayak aku pun Tidak bisa memaksa dia Untuk pake value aku Dan aku tidak bisa Mentoleransi value yang kupunya juga Untuk dia Jadi ya Ya udah Kadang-kadang ada hal-hal yang Memang perlu deal lo sih Nah The art again Soal losing adalah Kadang-kadang ada losing Yang lu harus pilih Kan tadi Bisa bilang Itu bukan losing Karena condition Losing yang memang Lu choose for losing Kayaknya Ada statement gue bilang tadi Lu gak harus selalu keep kok Lu boleh milih untuk tinggalin Misalnya Reza ngerasa Pertemaran ini toxic Si Temen-temen lo nih Udah gak bener lah Udah gak bener lah Ngaco Ngaco banget gitu Memang alih hidup gue banget Kayak cumi gitu Iya cumi banget Kayak gue tanpa mereka tuh Gue gak bisa jadinya gitu Hah? Oh bukan salah Salah Kayak lebih baik gue tanpa mereka Tinggalin tinggalin aja Tinggalin aja Misalnya ketika Lu habis putus gitu ya Kita sering ingetin dia Lu udah toxic Gak bener Tinggalin aja Tinggalin aja Iya Kita selalu mengingatkan tentang dia Kan gak bener Gak bener Gua pun sebenernya maksudnya baik Semuanya punya maksudnya yang baik Iya Iya Pasti ada sisi positif dari segala hal Iya Pasti ada sisi positif Mungkin nanti lu kehilangan kita Lu belajar sesuatu Oke Oke kira-kira gitu ya teman-teman Iya Dan menurut gue manusia kuat kok sebenernya Bener Menurut gue Iya Bener Karena Tuhan tidak mungkin kasih sesuatu yang di luar batas Kemampuan Kemampuan kita Dan aku tuh Selama ini aku tuh bener-bener apa ya Kayak bisa dibilang kayak canging lah gitu loh Maksudnya kayak Aku pernah bener sampe Waktu itu aku lupa deh kenapa Pokoknya Dulu pas masih kecil gitu ya Kayak Mendengar bahwa misalnya dikabarkan Maksudnya kayak mendengar sendiri kalo misalnya Keluarga mungkin gak akan bertahan lama gitu ya Maksudnya sampe saat itu kayak Aku belum siap gitu kayak Menerima Maksudnya kayak aku udah ngebayangin kan Oh nanti gue jadi gimana ya gitu Terus kayak Sampe saat itu aku cuma bisa ngomong sih kayak Tuhan gue gak kuat gitu loh Kayak Di tahap Maksudnya di tahap aku bener-bener yang kayak Tuhan disini udah batas gue nih gitu Kayak gue udah gak kuat Tuhan tolong gitu loh Kayak Tuhan bener-bener bantu gue Karena gue udah bener-bener gak kuat gitu Bener Gila aku bener-bener ngomong itu Dan maksudnya kayak Disitu aku nangis kan Maksudnya kayak di kamar sendirian Dan apa ya Aku ngerasa kayak Saat aku Membuka diri gitu Untuk dibantu Sama Tuhan Kayak Gak tau gimana caranya kayak Ya Tuhan kasih aja kekuatan gitu Aku juga gak ngerti sih Gak bisa deskripsikan juga gitu ya Maksudnya bagaimana Aku juga udah gak terlalu Apa yang Tuhan lakukan Betul Aku juga gak inget setiap Hal-hal yang Tuhan lakukan Untuk menghibur Tapi kayak Ada aja Gue survive sampe sekarang gitu loh Kayak Dan Tuhan punya cara yang lebih baik Dan Tuhan punya sesuatu yang lebih baik Dari itu kan ternyata Betul Ya ketika kita misalnya di Nayar akan Akan Misalnya tadi yang bilang bahwa Semua masalah itu tidak melebihi kekuatan kita Sebenernya lo harus inget Ada satu lagi kok yang Tuhan janjiin Ya lo serahin dia ke dia Karena Cook yang Dia bawa itu lebih ringan Lebih ringan Ya menurut gue mungkin Mungkin Itu perspektif juga maksudnya Lo gak boleh lupa Ya Tuhan juga gak perjanji hidup lo baik-baik aja sih sebenernya Itu yang Itu yang kita harus pegang banget ya Kalau gak ada masalah Iya Kalau hidup lo gak ada masalah Eh lo Ketika hidup lo gak ada masalah Itu masalah lo Bener deh Bener deh Ketika hidup lo gak ada masalah Masalah hidup lo adalah Lo gak punya masalah Itu masalahnya Dan kadang Ya menurut gue Ya mungkin itu adalah bukti Bukti Apa ya Bentuk Tuhan bilang gue hangat sih Maksudnya gue Ya gue rindu lo mana sih Dan di sisi lain Ada satu Ada satu kominian si Panji Pariyoshi Yang pernah bilang gini Ketika lo ada masalah Lo liat ke belakang deh Berapa banyak masalah yang lo lewatin Lo udah ngelewatin masalah segitu banyak Dan ada masalah satu di depan lo Dan lo nangis-nangis Ngerong-ngerong pengen nakin hidup lo Lo bodoh gitu Betul Karena lo pernah lewatin itu Berarti kan diri lo yang waktu itu Dengan diri lo yang sekarang kan Yang waktu itu kan udah level up nih ke sekarang Dan ini ada masalah di depan lo Masalah lo gak bisa lewatin Tapi yang gue pengen gue ngomong adalah Di sisi-sisi kita Yang punya Tuhan Menurut gue Seperti kata bos gue Harusnya orang yang punya agama Orang yang punya Tuhan harusnya lebih fearless Harusnya orang yang punya Tuhan lebih strong Karena dia tau siapa yang dibagi Dia tau siapa yang jalan bersama dengan dia Jadi kehilangan itu Ketika lo punya satu kehilangan Lo kehilangan akan sesuatu Harusnya lo lebih tough Dibanding siapapun Karena lo tau Ada satu pribadi yang Lo akan selalu punya Dan selalu bisa lo pegang Tidak pernah dengan lo Lo tidak akan pernah kehilangan dia Sampai kapan putih Jadi itu yang lo pegang Walaupun lo tetap sedih ya Betul Doesn't mean Lo punya itu Dan lo bisa pegang itu Lo gak boleh sedih Lo gak apa-apa sedih Tapi ketika lo sudah memutuskan Sesuatu yang akhirnya Apa ya Dalam tanda kutip merugikan lo Dan segala macem Dan lo merasa lo akhirnya pasrah Atau lo menyerah Gitu ya Itu yang Itu yang salah Nah temen-temen Kira-kira gitu Temen-temen Semoga apa yang kita bermincahkan hari ini Bisa menjadi berkat buat temen-temen Bisa berguna buat temen-temen Ambil positifnya Buang negatifnya Dan bagi temen-temen yang suka video ini Silahkan di-like Di-comment Di-subscribe Dan jangan lupa di-share Ke temen-temen kalian Betul ini gak pengen saya pegangin Cepintan Ya kan Silahkan di-share ke temen-temen kalian Dan bagi temen-temen Yang merasa sulit Ada kesulitan apapun Boleh tulis di kolom komen Buat curhat Siapa tau dengan kalian curhat Sambil nangis Sambil ketik di komen Bisa menyembuhkan Menyembuhkan Tapi belum tentu kita jawab Tapi jangan berharap kita jawab Tapi sedekanya temen-temen Temen-temen kalau bisa komen di bawah Baik banget Bisa baca Bisa dengar sih temen-temen Baik temen-temen yang punya ide lain Silahkan tulis di kolom komen Dan apapun ini See you di next content Bye-bye Daaaah Bye-bye 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 Bye-bye